Siti Nurbaya Bakar kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengetahui apa saja program prioritas Kementerian LHK dalam 5 tahun ke depan termasuk juga dalam hal penanganan karhutlah telah bergabung Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dari kantor Kementerian LHK Jakarta Selamat malam Bu Menteri Selamat malam Bu sebelum kita membahas mengenai penanganan karhutlah bagaimana sebetulnya program prioritas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 5 tahun ke depan Pada dasarnya sih Pak Presiden pesan kepada saya bahwa kita akan melanjutkan hal-hal yang sudah dilakukan di Kementerian LHK tetapi untuk 5 tahun ke depan ini terutama dalam 1-2 tahun ya proyeksi saya kita memang menyiapkan betul-betul lapangan kerja jadi kesempatan kerja oleh karena itu beberapa agenda yang ada di Kementerian LHK itu sangat erat dan sangat kuat mendukung penyiapan atau perluasan kesempatan kerja atau penyiapan lapangan kerja prioritas utamanya sebetulnya adalah penyiapan lapangan kerja tentu saja soal-soal lingkungan, soal-soal keadilan, akses, aksesibilitas untuk pemanfaatan dan penggunaan lahan itu kita lanjutkan jadi kurang lebih seperti itu yang juga soal sampah, sampah plastik di laut penanganan pemulihan kerusakan lingkungan, penanganan pencemaran dan seperti itu tapi apakah ada batasan waktu ataupun Presiden memberikan timeline, batasan waktu kapan ataupun target-target ini harus dicapai dalam berapa lama? seperti itu Bu Menteri? tidak terlalu spesifik, itu saya saja yang menentukan targetnya karena saya sudah bisa hitung, kita sudah menyelesaikan secara konseptual beberapa waktu yang lalu karena kan saya ini melanjutkan ya jadi betul-betul tinggal bagaimana implementasinya ada yang sudah berimplementasi tetapi kualitas implementasinya seperti apa dan juga ada lagi yang terkait dengan eksesnya, itu bagaimana menanganinya jadi memang urusan-urusan lingkungan dan kehutanan ini kan urusan yang sangat erat dengan masyarakat jadi memang betul-betul harus dilihat dengan baik eksesnya kemudian reaksi, situasi yang terjadi itu yang terus saya koreksi saya sih meminta kepada jajaran, tadi kami sudah rapat teknis percepatan implementasi saya sih mintanya jangan lama-lama, dua tahun itu betul-betul sudah rapih betul sehingga kita tinggal perbaiki sistemnya dan dia tinggal berjalan, tinggal akselerasi saja begitu selamat menikmati